Intro Disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis pesawat C-130J-30 Super Hercules baru yang keempat kepada Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari. Ini merupakan pesawat keempat dari lima pesawat yang dipesan oleh Kemhan RI untuk memperkuat armada pesawat angkut TNI AU. Pesawat angkut berat C-130J-30 Super Hercules dengan tail number A-1344 ini diterbangkan ke tanah air dari pabriknya di Marietta, Georgia, Amerika Serikat pada tanggal 16 Januari 2023 dan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma pada tanggal 22 Januari 2024. Jokowi mengatakan, pesawat angkut ini telah dipesan beberapa tahun yang lalu dan ini penting sekali, baik untuk keperluan perang maupun non-perang. Menurutnya, pesawat ini bisa mengangkut 120 prajurit dan sekitar 20-puluhan ton, sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia, negara kepulauan yang kadang-kadang airportnya hanya memiliki runway pendek. Dan ini bisa dilewati Super Hercules dan bisa terbang kira-kira 11 jam non-stop. Secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan telah memesan 5 pesawat C-130J Super Hercules buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat, di mana 3 pesawat sebelumnya telah tiba secara bertahap pada Maret, Juni, serta Oktober 2023. Pengadaan kelima pesawat angkut strategis oleh teman ini meliputi suku cadang, Ground Support, serta program pelatihan, baik untuk penerbang maupun teknisi. Selain penyerahan pesawat C-130J Super Hercules, pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyerahkan secara simbolis hasil modernisasi atau refurbishment dan suku cadang helikopter AS 550 Venex serta helikopter AS 565 MB Panther. masing-masing untuk TNI AD dan TNI AL. Program refurbishment helikopter-helikopter milik TNI AD dan TNI AL tersebut seluruhnya dilakukan di dalam negeri dengan melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Helikopter AS 550 Venex secara simbolis diserahkan kepada KSAD Jenderal TNI Maruli Siman Juntak, sementara helikopter AS 565 MB Panther kepada Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Pesawat C-130J-30 Super Hercules merupakan pesawat terbaru dan tercanggih di kelasnya, dengan menggunakan teknologi glass cockpit dan mesin Rolls-Royce AR 2100 D3 turboprop, dengan kecepatan mencapai 410 MPH atau 356 kartas. Pesawat C-130J-30 Super Hercules dipilih oleh Kementerian Pertahanan, karena sangat efektif untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan banyak runway pendek. Pesawat C-130J-30 memiliki max take-off weight 164.000 LBS, lebih unggul dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu C-130H, yang memiliki take-off weight 155.000 LBS. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, agar channel ini menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, Terima kasih sudah menonton video ini,